Pemirsa Wali Kota Gorontalo, Haji Martenta S.M.E.G.D.F. membuka Rapat Koordinasi Revitalisasi Pasar Sentral yang melibatkan seluruh unsur terkait dalam rangka persiapan pemanfaatan lapak pasar sentral. Rapat Koordinasi Revitalisasi Pasar berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Gorontalo. Dalam rapat ini membahas sejumlah persiapan pemanfaatan lapak pasar sentral, mulai dari pembenahan fasilitas penunjang serta mekanisme penggunaan lapak serta berbagai hal terkait lainnya. Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan lapak pedagang yang berada di lantai 2, pemerintah Kota Gorontalo menerapkan empat konsep yaitu desain, kemudahan akses menuju lantai 2, pemetaan komoditas, serta penempatan petugas yang diharapkan mampu meningkatkan minat pembeli untuk mengakses lantai 2. Pasalnya sebelum direnovasi, sejumlah lapak yang ada di lantai 2 kurang kunjungi pembeli, sehingga banyak lapak yang terbengkalai dan kurang pemasukan akibat minimnya pembeli. Fasilitas penunjang yang ada di pasar sentral yaitu taman, pusat informasi, hidran otomatis, fasilitas bagi disabilitas, petugas keamanan dan direncanakan operasional pasar sentral akan berlangsung dari pagi hari hingga malam hari yang saat ini tengah dibahas secara teknis oleh pemerintah Kota Gorontalo. Sesuai rencana yang ada, penjelasan pekerjaan pasar sentral oleh kontraktor akan berakhir pada bulan Oktober 2022, sehingga pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor terkait masa waktu 6 bulan penjelahan aset. Akan dibanfaatkan pemerintah Kota Gorontalo membenahi kelengkapan fasilitas. Pasal ini dibangun dengan konsep dua lantai. Artinya karena lahannya terbatas, jadi secara vertikal kan penambahan luas area agar lebih banyak dapat menampung jumlah para pedagang yang akan melaksanakan aktivitas perdagangan di situ. Tapi kenyataannya selalu lantai dua itu tidak termanfaatkan. Maka kita membuat suatu konsep. Bagaimana memanfaatkan? Pertama kita memfasilitasi desain untuk naik ke lantai dua itu tidak semata-mata melalui tangga yang mempunyai anak tangga. Yang senantiasa. Hingga orang mengangkat barang, jangankan barang, orang menangkat barang, ini udah tinggi. Makanya kita buat tangga datar yang landai, sekaligus sebagai jalan barang dengan roda, atau dengan bahan apa saja, bisa dengan mudah ke sana. Dan dia landai sekali, kita jalan baru dia balik lagi. Jadi tidak terasa bahwa kita sudah berada di atas. Itu yang pertama, kita desain tempatnya dulu. Untuk memudahkan. Dan itu juga menjadi tempat untuk naik para disabilitas. Artinya memberi fasilitas bagi disabilitas. Yang kedua, kita desain di dalam penempatan komoditi. Kadang-kadang kalau yang di atas itu, terkadang berada komoditi-komoditi yang tidak terlalu diperlukan oleh masyarakat. Sehingga buat apa kita mau datang ke atas lah. Cuma mau pibabli itu kok, biar dia tertarik di tempat lain. Capek kita menaik ke atas. Nah, pengaturannya kita atur sedemikian rupa, agar komoditi-komoditi yang dibutuhkan itu, tidak semata-mata hanya berada di lantai satu. Tapi juga ada di lantai dua, yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Artinya, kalau dia mau cari sesuatu yang dia butuhkan, harus dia naik ke atas. Tim Liputan Advetorial, Nimoso TV